Halo semuanya Kembali lagi dengan kami Mario dan Karin Sebelumnya kita mau minta maaf Sorry, hingga lalu kita gak ada siapa-apa Karena kebetulan kita lagi Agak sibuk By the way Thank you bagi yang Udah support channel kami Bagi yang belum seperti biasa Mohon subscribe, like, comment, dan share konten kami Kali ini kita akan membahas Tentang Runner yang suka Nyangkal Suka di naik Ya, runner yang suka di naik Ya mungkin lebih tepatnya Runner kali yang bakal Lebih detail menjelaskan Silahkan Ibu runner Oke This topic kita angkat Karena banyak email yang masuk Kenapa Runnernya itu Keep denial Ini based on our experience Pengalaman kami Jadi setelah Sering kali saya Lari Kabur Nilang Saya percaya bahwa Penyangkalan ini adalah Cara Salah satu bentuk Membodohi diri saya sendiri Dan perasaan saya sendiri Waktu itu saya ngerasa Semakin besar Rasa Sayang saya kepada Mario Semakin kuat juga Perasaan Ingin menyangkalnya Jadi keinginan kuat untuk Untuk benar-benar menyangkalnya No, no This is Enggak, enggak Kok ya enggak Gitu So After saya running Atau Menghilang Atau Pokoknya sejauh mungkin Berusaha menghindar Mario Dengan segala upaya Cara terbaik saya Untuk Untuk melakukannya Pada akhirnya Pada akhirnya Ada momen Atau masa Dimana saya Merasa stuck Karena sadar Bahwa Saya Enggak bisa Menjauhi dia Saya enggak bisa Gitu kan Rasa itu Akan selalu ada Dan tetap Dalam kesadaran jiwa saya Dan lebih besar Semakin lebih besar Dan lebih kuat Meskipun Saya terus-menerus Menyangkal Dan terus-menerus Run away from him Kami merasa Kami ambil Conclusions That Pada akhirnya Sooner or later Runner harus Menghadapinya Meskipun Dia menggunakan Banyak Cara untuk Menyangkalnya Mungkin Dia menutup diri Namun Mengepasnya Dengan spesial Di hatinya Itu salah satu Bentuk penyangkalannya Terus Salah satu Bentuk penyangkalannya Yang lain adalah Jiwanya Menginginkannya Namun Kadang-kadang Dia berusaha Menyangkalnya Dengan melakukan Contact on Dan off Secara rutin Itu Ini sering terjadi Mungkin Kalian pernah mengalami Ada juga Runner yang Mencari tahu Apa Apa perasaan ini Yang overwhelming Segala macam ini Dan Dia finding out Cari In google Atau Baca-baca buku Serta Memproses Tentang apa Ini semua Ada juga Penyangkalannya Dalam bentuk Dia diam Dan dia Hidup bersama Rasa itu Kamu yang mana Kamu yang mana Semuanya Kayaknya semuanya Gimana nih Kalau Kita juga Saya sih Terutama sih Melihatnya Runner itu Ya sebenarnya Juga Tidak Sepenuhnya Sadar Sama Apa yang Menyebabkan Dia hilang Atau lari Ya ini Seperti Reaksi lah Mungkin dia panik Analoginya Misalnya Kamu nyentuh Sesuatu yang Dingin Yang dingin banget Kamu tidak Memprosesnya Bagaimana rasa Dingin ini terjadi Tapi lebih ke reaksi Kamu langsung Lepasin tangan Kami sih percaya Runner lari Karena jiwanya tahu Sebenarnya tahu Apa yang akan terjadi Selanjutnya Jiwanya tuh Mau Pengen Karena merasa Apa ya Tiba-tiba ketemu orang Yang bisa memahami Dia begitu dalam Dia bingung Apa yang sebenarnya Terjadi Apa yang harus dilakukan Tapi Logika Dan zona amannya Itu justru Membuat dia panik Runner itu Ngerasa Resah Jadi Kalau fisik kita itu Menghadapi sesuatu Yang meresahkan Ya responnya pasti Ngelepas Atau lari Karena gak nyaman Jadi Walaupun jiwanya Mau menyatu Apa ya Bahas-bahasannya Mau nyatuin Kesadarannya Tapi Banyak masalah Yang sebenarnya Perlu dibersihkan Salah satunya Iya Salah satunya pikiran sendiri Atau mungkin Rata-rata sih Trauma masa lalunya Yang membuat runner itu Apa Bingungnya luar biasa Nah Bagi runner Mungkin lebih gampang Buat menyangkal semuanya Bener Bener Bener-bener aja Ya betul Lebih It's easy for us To deny Lebih Lebih Bagi mereka Lebih gampang Menyangkal semuanya Berusaha Apa ya Mempertahankan Apa yang udah dikendalikan Terus Menjaga segala sesuatunya Dalam Hidupnya itu Ya Bagaimana mestinya Bagaimana adanya Bagaimana adanya Ya Safe zone lah Zona aman lah Gitu Ya safe aja Gitu aman Tapi Itu ya Yang gak bakal bisa berlangsung lama Karena Ya Sekalinya udah Ketemu Ya Hidupnya udah Gak bakal bisa sama lagi Ya Mau sejauh apa Nyangkal juga gak bakal bisa sama Ya Cuman Ya Gak bisa nyalain lah Karena Dia ngilang apa Terima kasih Jangan salahkan dia Ya Jangan salahkan juga sih Dan jangan salahkan dia juga Karena Ya Memang energinya seperti itu Dan Ya memang udah Bentuknya seperti itu Gitu Dengan perpisahan Itu Bisa jadi Di benefit sih Untuk runner dan chaser Untuk apa ya Untuk memperbaiki inner work Inner work Dalam diri masing-masing Biar Lebih gampang Unionnya Nah Dengan menghilang Diam atau lari Dia Sebenernya Runner itu Kayak Semacam kasih motivasi Ke chaser Atau mungkin kedua-duanya Motivasi diri sendiri juga Nah Itu Apa ya Untuk menyeimbangkan Ego Runner dan chaser Dan untuk menyeimbangkan energi Kalian masing-masing Jadi ada benefit-nya ya? Dibilang ada benefit Langsung seneng banget Jadi kira-kira Begitulah yang Yang bisa kami Sampaikan Tentang terkait Runner yang suka Menyangkal Bagi yang Kalau misalnya ada Comment lain Input lain Silahkan comment Atau mungkin email Kita tunggu ya Commentnya Thank you semuanya Stay health Bye Bye